Di dasar laut, tubuh Haisa berhenti, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Sialan, bagaimana mungkin Lin Fan bisa sekuat itu? Lin Fan benar-benar menekannya. Dia tidak percaya kalau Lin Fan hanya seorang yang mulia suci. Berengsek, dia meraung dan bergegas keluar. Lin Xuan menunduk dan mencibir. Lin Xuan berpikir, kamu biasa saja. Beraninya kamu bersikap begitu sombong. Apakah Ethereal Peak sampah? Huff, jangan sombong. Aku akan menunjukkan teknik terbaik Ethereal Peak kepadamu. Hukum-hukum yang mengerikan muncul di tubuh Haisa. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya dan membentuk rune aneh. Semakin banyak rune muncul, akhirnya terbentuklah sebuah gulungan gambar. Gambar Sungai Surgawi. Dengan suara gemuruh, air yang tak berujung mengalir ke gambaran Sungai Surgawi. Kekuatan yang mengejutkan itu membuat Kinsianer gemetar dan hampir jatuh dari langit. Kekuatan ini terlalu mengerikan. Bisakah Lin Suan menahannya? Melihat air tak terukur di langit, mata Lin Suan juga memancarkan aura dingin. Sembilan matahari, anjing laut pelukan gunung. Gunung Iblis Abadi muncul dan menghancurkan dunia. Di gunung setan, api berkobar tiada henti. Lin Suan mendorong telapak tangannya dan gunung Iblis Abadi yang menyala-nyala menyerbu ke arah gambar Sungai Surgawi di langit. Ledakan. Ketika keduanya bertabrakan, kekuatan dahsyat dan api menyapu. Gambar Sungai Surgawi langsung diselimuti dan hancur. Gambar itu tidak dapat menahannya sama sekali. Sialan. Begitu kuat, melihat gambaran Sungai Surgawi hancur, wajah Haissa berubah jelek. Dia mengeluarkan pedang panjang biru lagi dan menyerang dengan liar. Teknik Pedang Sungai Surgawi. Cahaya pedang itu sangat tajam dan mengandung kekuatan yang mengejutkan. Itu mematikan. Itu cukup untuk membunuh siapapun yang berada di bawah alam raja petapa tingkat menengah. Namun sangat disayangkan dia bertemu Lin Suan. Pedang Ki Lin Suan berubah menjadi naga besar. Naga itu meraung dan terlepas dari cahaya pedang di langit dan membuat Haissa terlempar. Orang-orang eti real pik memang sampah. Senyum dingin muncul di wajah Lin Suan. Bagaimana itu mungkin? Haissa muntah darah lagi dan tubuhnya hancur. Dia meraung ketakutan. Siapa kamu? Api kemasan seperti matahari. Mungkinkah itu tubuh ilahi sembilan matahari yang legendaris? Apa itu raungan naga? Apakah kamu dari ras naga? Dia benar-benar terlalu terkejut. Lin Suan terkejut. Kamu bahkan bisa mengenali tubuh ilahi sembilan yang dia cukup berpengetahuan. Itu benar-benar tubuh ilahi sembilan yang Haissa merasa ngeri. Tidak heran dia telah dikalahkan. Ini adalah langit berbintang, dan fisiknya sangat kuat. Dia berbalik untuk melarikan diri. Tangan besar Lin Suan turun seperti gambaran sepuluh ribu naga, menutupi langit dan bumi. Karena kau sudah melihat tubuh suciku, apakah kau masih mau melarikan diri? Pergilah ke neraka. Tidak, kamu tidak bisa membunuhku. Aku dari puncak berkabut. Jika kau membunuhku, itu akan sangat merepotkan. Biarkan aku pergi, dan aku berjanji tidak akan membocorkan rahasiamu. Aku tidak percaya padamu. Aku hanya percaya pada orang-orang yang masuk neraka. Adapun membunuhmu, apakah itu merepotkan? Saya telah membunuh lebih dari satu ahli Ethereal Peak. Aku tidak takut padamu. Lin Suan melambaikan tangannya dan cahaya pedang yang mengerikan muncul, menyelimuti lawannya sepenuhnya. Ledakan, ledakan. Seperti sepuluh ribu naga yang muncul dari laut. Bahkan jika pihak lain berubah menjadi kabut berdarah, jiwanya tidak akan bisa melarikan diri. Lin Suan menyimpan cincin penyimpanannya. Dia juga menyegel bila pedang panjang milik pihak lain dan melemparkannya ke menara Grand Sage. Di belakang, Kin Sianer tertegun. Perubahan dalam pertempuran membuatnya tidak dapat bereaksi sama sekali. Ketika dia sadar kembali, dia menyadari bahwa Haissa sudah mati. Wajahnya menjadi pucat. Mengapa kau membunuhnya? Dia berasal dari Misty Peak. Jadi kenapa kalau dia dari Misty Peak? Lin Suan menatap lawan bicaranya dan tertawa. Dia ingin membunuh kita. Bukankah wajar jika aku membunuhnya? Lagi pula, dia bukanlah ahli Misty Peak pertama yang mati di tanganku. Dia seharusnya menjadi yang kelima. Kin Sianer menjadi gila. Dalam pengetahuannya, puncak berkabut adalah eksistensi yang agung. Penduduk surga gua pasti tidak berani menyentuh keberadaan puncak berkabut. Tetapi pada saat ini, Lin Suan sama sekali tidak memiliki keraguan. Siapa identitas orang ini? Mengapa? Apakah dia takut sampai konyol? Jangan khawatir, Misty Peak tidak akan tahu tentang ini. Oh benar, ceritakan tentang situasi Anda. Kin Sianer tersadar dan berkata, ada harta karun di depan. Lin Suan terkejut. Dia lalu mengikuti Kin Sianer. Mereka berdua terbang ke laut. Sepanjang perjalanan, Kin Sianer menceritakan kepadanya tentang situasinya. Saat itu, Sekte He Huan juga ditekan. Semua orang berubah menjadi boneka. Namun, karena dia memiliki garis keturunan suku King Kiu, dia tidak menjadi boneka. Mereka kembali ke gua surga King Kiu. Akan tetapi, statusnya di surga gua itu tidak tinggi. Saat itu, dia putus asa karena gurunya, Raja Petapa Bulan tertutup, telah meninggal untuk melindunginya. Setelah Kin Sianer tiba di gua surga, dia pergi menyendiri. Sekarang dia baru saja keluar, dia tidak tahu tentang situasi orang lain. Lin Suan menganggup dan menceritakan kepadanya tentang situasinya sendiri juga. Ketika Kin Sianer mendengar tentang situasi Lin Suan, dia bahkan lebih terkejut lagi. Itu terlalu legendaris. Orang ini berubah dari seorang pelayan pertempuran menjadi pangeran permaisuri gua surga seribu gunung dan bahkan murid pavilion Suantian. Itu seperti sebuah legenda. Oh benar, apa yang kalian, para penghuni surga gua, cari di sini? Lin Suan bertanya. Kin Sianer berkata bahwa dia tidak tahu. Dia hanya tahu bahwa sebuah harta karun kuno akan muncul di laut ini. Jadi, ketika kami menerima berita itu, kami berangkat bersama para tetua. Kami mendirikan formasi di sini. Saya melihat bahwa waktunya belum tepat, jadi saya bersiap untuk keluar untuk mencari beberapa peluang. Saya menemukan ada sum-sum naga berusia 10 ribu tahun di dasar laut. Banyak orang juga memperhatikan hal ini. Bahkan hiu laut di belakang pun ikut datang. Dia mengalahkan semua orang dan bahkan ingin membunuhku. Selanjutnya, giliranmu untuk menyelamatkanku. Lin Suan akhirnya mengerti. Sumsum naga berusia 10 ribu tahun. Barang bagus. Keduanya mempercepat lajunya. Tak lama kemudian mereka pun masuk ke dalam laut dan mendapati di dasar laut terdapat sebuah gua tempat tinggal yang rusak. Tempat tinggal gua itu sudah bobrok dan sudah ada di sana sejak lama. Ada sebuah formasi, tetapi juga hancur. Mereka berdua masuk dengan mudah. Setelah masuk, Lin Suan merasakan energi aneh mengalir ke tubuhnya. Itu membuatnya merasa segar. Terdengar pula suara naga yang meraum di dalam tubuhnya. Lin Suan terkejut dan melihat ke depan. Ada bayangan naga di dinding gua di depannya. Bayangan itu seukuran jari dan tampak seperti naga kecil yang tergantung di sana. Ini pasti sum-sum naga. Melihat kekuatan yang terkandung di dalamnya, itu pasti sum-sum naga berusia 10 ribu tahun. Lin Suan menemukan bahwa sekitar sepertiga dari sum-sum naga berusia 10 ribu tahun telah diambil. Dia tertegun dan kemudian dengan cepat memeriksa cincin penyimpanan Haisa. Benar saja, dia menemukan sepertiga sum-sum naga di cincin penyimpanan. Ternyata cincin itu diambil oleh orang ini. Namun untunglah, cincin penyimpanan itu sudah menjadi miliknya. Tersisa 12 tetes sum-sum naga berusia 10 ribu tahun. Setiap tetes sum-sum naga berusia 10 ribu tahun lebih berharga daripada puluhan ribu tetes lainnya. Kinsianer berkata, bagaimana kalau kita membaginya secara rata? Jika kau merasa dirugikan, maka aku akan membalasnya dengan tubuhku. Baiklah, aku terima permintaanmu. Saat kamu senggang, kamu bisa memberikan dirimu kepadaku sebagai hadiah. Lin Suan tersenyum. Kinsianer juga tersenyum. Dia memutar matanya ke arah Lin Suan dan kemudian mulai mengumpulkan sum-sum naga. 4.492 Dia dengan hati-hati menyimpan setiap tetesnya dalam botol giyok. Kemudian, dia berkata, ini hebat. Saat aku kembali, aku bisa menyerapnya untuk waktu yang lama bersama harta karun lainnya. Dia benar-benar kegirangan. Di sisi lain, Lin Suan mengambil enam tetes sum-sum naga berusia 10.000 tahun dan langsung menyerapnya ke dalam tubuhnya. Dia memberikannya pada jiwa pedang naga. Kinsianer tercengang. Kau menyerapnya begitu saja, bisakah anda menangani kekuatan ini? Lin Suan berkata, jangan khawatir, aku bisa mengatasinya. Kalau kau sungguh tak sanggup, kau boleh menikah denganku. Kinsianer mendesah. Sayang sekali kau memiliki begitu banyak peri yang tak tertandingi di sekitarmu. Sekarang kau adalah pangeran permaisuri gua surga seribu gunung, kau mungkin tidak akan menyukaiku, kan? Lin Suan berkata, jangan berkecil hati. Aku kenal orang-orang dari gunung Kaisar Iblis. Aku akan memperkenalkan mereka kepadamu suatu hari nanti. Dengan bakatmu, aku yakin kemampuanmu akan meningkat pesat. Beraninya kau mengolok-olokku. Kinsianer menggertakan giginya. Dia ingin menerkam dan menggigitnya. Tiba-tiba dia berkata, oh benar, kamu berjanji untuk makan makanan laut. Kenapa kamu menghajar orang itu sampai berlumuran darah? Lin Suan tertawa. Apa bagusnya orang itu? Aku akan mencarikan beberapa prajurit udang dan jenderal kepiting untukmu. Mereka berdua meninggalkan gua tempat tinggal. Lin Suan benar-benar menangkap beberapa prajurit udang dan jenderal kepiting dan membuat sepanci makanan lesat. Puncak Ethereal. Pada saat ini, suasananya sangat hikmat. Selama kurun waktu ini, tiga tablet giyok jiwa murid Puncak Ethereal telah pecah. Ini berarti ketiga orang ini telah meninggal di luar. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Ini adalah sesuatu yang jarang terjadi dalam seribu tahun terakhir. Apa status Ethereal Peak? Mereka berada di atas gua surga dan dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di area ini. Tidak ada seorang pun yang berani memprovokasi mereka. Kecuali mereka pergi ke daerah lain, mereka mungkin mati. Jika tidak, mereka tidak akan mati sama sekali. Namun sekarang, dalam beberapa hari, tiga dari mereka telah gugur. Lebih jauh lagi, ketiganya adalah Saint King. Ini tak tertahankan. Sialan, apa yang terjadi? Siapa yang melakukannya? Akhirnya seorang tetua keluar dan meraung dengan gila. Yang lainnya tidak berani berbicara. Pada akhirnya, seseorang mengatakan bahwa mereka bertiga telah menerima misi yang sama, yaitu membunuh Lin Suan. Siapa Lin Suan? Orang tua itu bertanya. Tidak lama kemudian, dia menerima berita tentang Lin Suan, dan wajahnya langsung berubah dingin. Apakah Anda mengatakan bahwa mereka bertiga tewas di tangan seorang venerate suci? Percayakah kamu? Yang lain juga saling memandang. Sejujurnya, mereka juga tidak percaya. Apakah seorang santo yang mulia benar-benar sekuat itu, mampu membunuh begitu banyak Saint King secara berurutan? Meskipun Lin Suan telah mengalahkan Stardust, mengalahkan Raja Suci dan membunuh Raja Suci adalah dua konsep yang berbeda. Bila seorang yang mulia ingin tampil habis-habisan, seorang yang mulia tidak akan mampu mengelak. Dalam skenario terburuk, keduanya akan binasa bersama. Namun kini, tiga Raja Bijak telah jatuh ke tangan pihak lain. Orang tua itu berkata bahwa anak ini tidak sederhana dan mungkin ada seseorang di belakangnya. Aku harus pergi ke Gua Seribu Gunung dan mencari tahu siapa dia. Tak lama kemudian, beberapa sosok meninggalkan Puncak Ethereal dan menuju Gua Seribu Gunung. Puncak Ethereal sangat kuat, dan para tetua ini memiliki keluarga mereka sendiri. Di antara mereka, suku bintang adalah salah satu keluarga paling kuat di Puncak Ethereal. Pada saat ini, di suku bintang, seorang tetua duduk bersila di langit, berkultivasi. Dia adalah tetua yang sangat menakutkan di suku bintang, dan kultivasinya telah mencapai tahap akhir Raja Suci. Cahaya bintang di langit berputar di sekelilingnya, membentuk peta langit berbintang yang tampak sangat misterius. Pada saat ini, orang tua itu tiba-tiba membuka matanya. Peta langit berbintang di sekitarnya berkedip-kedip tanpa henti, lalu langit runtuh dan bumi retak. Niat membunuh yang mengerikan melanda area itu. Dengan lambayan tangannya, token diok jiwa terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Pada saat ini, token itu sudah pecah berkeping-keping, dan redup. Ini berarti jiwa pihak lain telah hancur. Mata tetua suku bintang dipenuhi dengan niat membunuh. Apakah dia telah jatuh? Orang ini adalah orang yang mereka kirim untuk membunuh Lin Suan. Dia adalah Sein King tingkat menengah. Tetapi pada saat ini, dia pun terjatuh. Itu pasti tidak dilakukan oleh anak itu. Tidak peduli seberapa kuat seorang Saint Venerable, dia tidak akan bisa membunuh seorang Sein King. Siapa sebenarnya yang berdiri di belakang anak ini? Para pria, coba lihat ini untukku. Beraninya dia melakukan ini pada puncak etiril kita. Aku akan membuatnya menyesal datang ke dunia ini. Telapak tangannya terus membentuk segel, dengan cepat membentuk astrolab. Astrolab itu bersinar terang, dan ilusita berujung muncul darinya. Akhirnya, ia berhenti di atas laut. Laut tanpa batas. Tetua suku bintang sedikit mengernyit. Orang itu benar-benar telah pergi ke laut tanpa batas. Pada saat ini, suara gemuruh lain bergema di sembilan langit. Semua orang di puncak etiril tercengang. Ya ampun, apa yang terjadi? Puncak etiril yang biasanya sangat tenang, apakah situasi seperti ini terjadi satu demi satu? Tetua suku bintang sedikit mengernyit. Dia sudah dalam suasana hati yang buruk, jadi dia langsung terbang keluar. Paus iblis, apa yang kau teriakkan? Tetua suku bintang mengerutkan kening. Di bawahnya, ada seorang pria yang sangat tinggi. Kulitnya hitam, dan ada tanda-tanda setan yang mengerikan di atasnya. Wujud aslinya adalah seekor paus yang menakutkan, dan dia juga seekor iblis laut. Dia berkata bahwa muridnya telah jatuh, dan dia telah jatuh di laut tanpa batas. Sialan, siapa yang berani menyerang puncak eterealku? Apakah itu laut tanpa batas lagi? Tetua suku bintang juga mengerutkan kening. Dia berkata bahwa seseorang dari suku bintang juga telah jatuh di laut tanpa batas. Ada hal seperti itu. Paus iblis pun tercengang. Lalu dia berkata, bukankah suku bintangmu memiliki astrolabe ramalan agung? Cepatlah dan gunakanlah. Baiklah, ikuti aku. Tetua suku bintang mengangguk. Aku ingin melihat siapa yang berani menyerang suku bintangku. Keduanya berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang dari puncak gunung. Mereka tiba di aula istana yang amat menakutkan. Sebuah astrolab melayang naik turun terus-menerus. Ada bintang-bintang di langit, dan itu tampak sangat misterius. Tetua suku bintang membacakan mantra untuk mengaktifkan astrolabe ramalan agung. Angin dan awan di laut tanpa batas sedang berubah. Dalam kehampaan, cahaya bintang jatuh dan menyapu ke segala arah. Sebuah suara datang dari cahaya bintang. Tubuh dan jiwanya telah hancur dan hanya ada sedikit darah yang tersisa. Sungguh cara yang kejam. Cepatlah dan lihatlah di mana Haisa jatuh. Suara lain terdengar. Kemudian, cahaya bintang itu menghilang dan muncul di lautan lain. Apakah dia jatuh di sini? Tiba-tiba, cahaya bintang jatuh dan menembus lautan, membentuk retakan besar. Sebuah gua tempat tinggal yang rusak muncul. Ada aura yang kuat tertinggal di dalamnya, dan sepertinya ada harta karun di dalamnya. Jelaslah, Haisa telah terbunuh saat dia bertarung memperebutkan harta karun itu. Jangan khawatir, mereka tidak bisa melarikan diri. Cahaya bintang di langit berkedip-kedip, lalu menyebar dengan cepat. Di sisi lain, Lin Xuan dan Qin Sianer telah meninggalkan gua tempat tinggal yang rusak dan muncul di atas laut. Ayo pergi. Qin Sianer siap untuk kembali. Lin Xuan juga siap meninggalkan tempat ini dan mencari tempat yang aman untuk mempelajari peta. Apa yang terjadi? Dia telah memperoleh kunci dari peta, tetapi dimanakah kunci ini terbuka? Dia masih tidak mengerti. Tiba-tiba tubuhnya bergetar dan dia mengerutkan kening. 4.493 Si putih kecil pun ikut melompat keluar, matanya berkedut ketika berkata, sepertinya kita telah menjadi sasaran. Dia tidak merasa nyaman. Lin Xuan juga mengerutkan kening. Memang, dia bisa merasakan kekuatan misterius mencari mereka. Apa yang harus saya lakukan? Apakah ini seseorang dari Ethereal Peak? Wajah Qin Sianer menjadi pucat. Mengapa kau tidak mengikutiku kembali ke gua surga Green Hill dan bersembunyi? Lin Yuan menggelengkan kepalanya. Jika itu adalah seseorang dari puncak Ethereal, tidak ada gunanya pergi ke gua surga Green Hill. Oh tidak, ayo pergi. Lin Xuan langsung membentuk barisan dan membawa Qin Sianer bersamanya saat mereka menggunakan Void Escape dan menghilang. Pada saat berikutnya, seberkas cahaya bintang muncul di tempat mereka berdiri dan menyelimuti mereka. Kemudian, terdengar suara, kekuatan spasial, kau benar-benar berhasil melarikan diri. Kau cukup mampu. Namun, Anda tidak dapat melarikan diri. Kekosongan itu terbuka, dan Lin Xuan dan Qin Sianer muncul. Qin Sianer bertanya, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa mengalahkan mereka. Lin Xuan berkata, orang yang menyerang kita sangat kuat dan kita tidak bisa mengalahkannya. Namun, mustahil baginya untuk menemukanku. Setelah berkata demikian, dia melangkah keluar dari barisan itu lagi. Di dalam formasi itu, kekuatan luar angkasa yang amat mengerikan pun muncul. Dia adalah seorang ahli formasi Array, dan Sueki juga suka mempelajari formasi Array. Oleh karena itu, ada banyak bahan formasi Array di kediamannya. Ketika Lin Xuan tidak ada hubungannya, dia akan membuat banyak formasi susunan untuk berjaga-jaga jika terjadi keadaan darurat. Sekarang, dia benar-benar harus menggunakannya. Ini juga teleportasi spasial, dan jaraknya bahkan lebih jauh dari Void Escape. Setelah dia menghilang, sinar cahaya bintang muncul lagi. Sialan, kau menggunakan formasi susunan. Saya tidak percaya kalau saya tidak dapat menemukan Anda. Suara yang lebih dingin terdengar dari cahaya bintang. Tak lama kemudian, dia kembali menangkap aura formasi susunan itu dan wajahnya berubah makin dingin. Namun, pada saat ini, kilat yang mengerikan muncul di langit, dan formasi susunan pedang muncul lagi. Itu langsung menebas sinar cahaya bintang. Bagaimana mungkin petir dapat menghantam Great Star Spread Plate? Kau sedang merayu kematian. Suara tawa dingin terdengar dari cahaya bintang. Ketika petir menyambar cahaya bintang, terdengarlah suara yang memekakkan telinga. Petir menyambar, tetapi cahaya bintang tidak terluka. Akan tetapi, kipedang itu luar biasa dingin karena menghancurkan cahaya bintang. Raungan marah terdengar dari dalam cahaya bintang. Bagaimana ini bisa terjadi? Puncak berkabut, di dalam istana, sesepuh ras bintang memasang wajah muram. Matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Sebenarnya ada seseorang yang bisa menghancurkan cahaya bintang dari Great Definition Star Plate. Senjata macam apa ini? Mungkinkah ada Raja Pedang Agung yang melawan mereka? Laut yang tak terukur. Di sebuah pulau tak berpenghuni, muncul dua sosok. Ada pula seekor monyet kecil. Itu Lin Suan dan dua orang lainnya. Setelah keluar, Lin Suan menggunakan mata Dewa Tianji untuk memindai sekelilingnya. Qin Sianer bertanya, apakah mereka sudah menyusul? Setelah menunggu beberapa saat, Lin Suan menggelengkan kepalanya. Mereka seharusnya tidak dapat mengejar. Aku telah menghancurkan cahaya bintang mereka. Dugaanku adalah mereka menggunakan semacam senjata khusus untuk mengejar kita. Untungnya, saya menghancurkan cahaya bintang, jadi mereka tidak akan bisa mendeteksinya untuk sementara waktu. Pada titik ini, dia sekali lagi menggunakan jiwa pedang naga besar untuk menghancurkan aura di cincin penyimpanan secara menyeluruh. Lalu, itu menyelimutinya. Dengan cara ini, mereka seharusnya tidak dapat mendeteksinya. Lin Suan sekali lagi membentuk formasi di pulau itu. Seharusnya aman di sini untuk sementara waktu. Mari kita berkultivasi dulu. Apakah kamu tidak mendapatkan sum-sum naga? Cepatlah dan gunakan itu. Kalau tidak, jika orang-orang dari gua surga mengetahuinya, mereka mungkin akan merebutnya. Kin Sianer mengangguk. Statusnya di gua surga tidak tinggi, jadi dia juga bersiap untuk berkultivasi di sini. Lin Suan bersiap menyerap kekuatan di cincin penyimpanan yang telah diperolehnya. Tidak aman menyimpan benda-benda ini. Lebih baik memberikannya kepada jiwa pedang naga agung untuk meningkatkan kekuatannya. Seiring meningkatnya jiwa pedang naga agung, kekuatannya juga akan meningkat pesat. Kekuatan jiwa pedang naga agung terus meningkat. Lin Suan merasakan kekuatannya juga meningkat. Pada saat itu, kilat menyambar di langit, seakan-akan hendak jatuh. Lin Suan mengerutkan kening. Dia belum berhasil. Sekarang dia berada di puncak alam Saint Venerable. Jika dia berhasil menembusnya, dia akan menjadi Saint King setengah langkah. Namun, dia masih belum bisa merasakan kesempatan untuk menerobos. Namun, kesengsaraan petir sedang turun. Lin Suan mengerutkan kening. Dia meninggalkan pulau itu dan pergi ke kedalaman laut untuk menerima dampak petir. Kali ini, petir itu berwarna darah. Sungguh mengejutkan. Tampaknya itu bukan kesengsaraan surgawi melainkan hukuman surgawi. Sialan, dia ditinggalkan oleh surga. Dia tidak menyangka bahwa setelah datang ke bintang kaisar terkubur, dia masih akan menerima kekuatan hukuman surgawi. Terlebih lagi, ia bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Lin Suan mengerutkan kening. Dia memasuki dunia kecil pedang dao di tubuhnya untuk melawan. Akan tetapi, jika dia ingin menerobos ke alam Raja Suci, dia harus mencari tempat bersama kaisar agung. Jika tidak, hukuman surgawi akan lebih mengerikan lagi. Dia tidak dapat menahannya. Tampaknya masalah ini semakin mendesak. Lin Suan mengepalkan tinjunya. Untungnya, pedang kecil misterius di tubuhnya sangat dalam. Pedang itu tampaknya telah membentuk dunianya sendiri. Hanya dengan begitu dia dapat memblokir hukuman surgawi yang mengerikan. Petir merah memenuhi langit, memancarkan aura yang merusak. Para iblis laut di sekitar laut tanpa batas semuanya bersujud. Pada saat itu, terdengar suara gemuruh. Sial, siapa yang mengganggu istirahatku? Sialan, ini sebenarnya hukuman surgawi. Dari mana datangnya orang mengerikan yang ditinggalkan oleh surga ini? Seekor katak melompat keluar dari laut dan terus meraung. Ketika melihat sosok di depannya, ia langsung tertegun. Nak, itu kamu. Lin Suan memiliki dunia kecil pedang dao di sampingnya. Ketika dia merasakan ada kekuatan di belakangnya, dia menamparkan dengan pukulan backhand. Katak itu menjerit dan terbang kembali ke laut. Kemudian dia meraung, anak nakal terkutuk, beraninya kau memukul orang-orangmu sendiri. Namun, Lin Suan tidak dapat mendengar apapun. Dia berusaha sekuat tenaga untuk mengatasi kesengsaraan. Katak itu hanya bisa diam di sana dengan marah. Setelah menunggu lama, kilat merah di langit perlahan menghilang. Lin Suan menyingkirkan pedang kecil misterius itu dan menghela napas lega. Itu terlalu berbahaya. Untungnya, dia punya benda ini. Kalau tidak, akan terlalu berbahaya untuk menolak hukuman surgawi. Dia berbalik dan menunjukkan ekspresi terkejut. Hah, kenapa kamu di sini? Di mana Ruzilong? Katak itu marah sekali. Bocah sialan, kau baru saja menamparku. Bagaimana kau akan menebusnya? Lin Suan tercengang. Itu kamu tadi. Aku pikir seseorang menyerangku. Namun, kulitmu sangat tebal. Aku tidak bisa membunuhmu dengan satu tamparan. Katak itu marah sekali. Aku akan melawanmu selama 300 ronde. Ia melesat maju, namun ditampar balik oleh Lin Suan. Anak sialan, kau jelas seorang Saint Venerable. Kenapa kau begitu kuat? Tak ada cara lain. Kau tak bisa dibandingkan dengan seorang jenius yang tak tertandingi. Bibir Lin Suan melengkung membentuk senyum. Katak itu sangat marah hingga muntah. Lin Suan berkata, mengapa hanya kamu? Di mana Ruzilong? 4.494. Katak itu berkata, jangan sebutkan itu. Aku mengikutimu ke bintang kaisar terkubur dan kemudian ditekan oleh seseorang. Aku dipisahkan dari orang itu. Tetapi saat aku pergi, orang itu berkata bahwa dia akan mencari Ras Naga. Tampaknya dia ingin kembali. Naga merah pergi mencari Ras Naga. Lin Suan terkejut, lupakan saja, jangan ganggu orang ini. Pihak lain awalnya memiliki warisan Ras Naga. Selain itu, kekuatan dan bakatnya sangat hebat. Lin Suan sama sekali tidak khawatir dengan orang ini. Pada saat ini, aura mengerikan dapat dirasakan dari pulau itu. Sebuah hantu muncul. Dia terkejut dan menoleh untuk melihat. Dia melihat hantu rubah berekor sembilan sedang mengaum ke langit. Sembilan ekor menari di udara. Langit runtuh dan bumi retak. Laut pun tersapu. Setelah katak melihatnya, ia terkejut. Rubah berekor sembilan adalah peri itu. Dia tidak sederhana. Dia melihat Kin Sianer. Lin Suan juga tercengang. Tampaknya Kin Sianer telah diremehkan. Garis keturunan Kin Kiyu di tubuhnya benar-benar mengerikan. Perlu diketahui bahwa Raja Bijak yang pernah ditemuinya di klan Kin Kiyu hanya memiliki tujuh ekor. Namun sekarang, Kin Sianer benar-benar menggunakan rubah berekor sembilan. Itu mungkin bakat garis keturunan tingkat atas. Katak di samping berkata, tidak, bukan hanya karena garis keturunan. Menurut pengamatanku, asal usul orang ini tidak biasa. Kemungkinan besar dia adalah reinkarnasi seseorang. Ras ekor sembilan juga merupakan ras kuno. Yang terkuat di antara mereka biasanya hanya muncul dengan delapan ekor. Sembilan ekor benar-benar terlalu langka. Yang satu tidak akan muncul dalam sepuluh ribu tahun. Ada dua alasan mengapa hantu berekor sembilan itu muncul. Pertama, garis keturunannya sebelumnya telah disegel. Kedua, dia adalah seorang reinkarnator. Namun, apapun pilihannya, prestasinya di masa depan tidak terbatas. Saat ia dewasa, ia tidak akan lebih lemah dari tubuh ilahi Anda. Katak itu mendesah. Konon katanya ada seekor rubah berekor sembilan yang menggemparkan dunia dan bahkan berani bersaing dengan Kaisar Agung. Pada akhirnya, dia ditekan oleh Kaisar Agung. Tapi meski begitu, Anda bisa bayangkan seperti apa keberadaan dia, bukan? Begitu dahsyat, Lin Suan terkejut. Tampaknya dia telah meremehkan rubah berekor sembilan yang sebenarnya. Katak itu berkata, bersaing dengan Kaisar Agung. Kau mungkin tidak dapat membayangkannya. Gritsages luar biasa, bukan? Rubah langit ekor sembilan tumbuh besar dengan memakan Gritsages sebagai makanannya. Bisakah Anda tebak betapa mengerikannya dia? Siapa yang mengira Kinsianer akan memiliki garis keturunan yang mengerikan? Gua Greenhill benar-benar mengubur seorang jenius. Bocah, kau harus mengingatkannya. Katak itu berkata bahwa dia datang dari dunia lain dan fondasinya tidak berada di bintang Kaisar terkubur. Dengan kata lain, dia tidak memiliki latar belakang yang kuat di sini. Begitu seseorang mengetahui bahwa dia memiliki garis keturunan yang mengerikan, mereka pasti akan membunuhnya. Apakah menurutmu monster tua dari klan Greenhill akan membiarkannya pergi? Sekalipun dia tidak membunuhnya, dia akan mengekstrak garis keturunannya yang tiada taraf. Karena itu, dia harus mengingatkannya. Lin Xuan menganggup dan terbang ke depan. Hantu rubah ekor sembilan perlahan menghilang. Kinsianer juga membuka matanya dan berkata, Hebat, aku merasa kekuatanku telah meningkat. Dia hampir saja berhasil menjadi Raja Suci Sejati. Lin Xuan berkata, Sian Er, izinkan aku memberitahumu sesuatu. Jangan kaget. Dia menceritakan apa yang telah dilihatnya sebelumnya. Setelah Kinsianer mendengarnya, dia terkejut. Kamu mengatakan bahwa hantu rubah berekor sembilan muncul di tubuhku. Dia benar-benar terkejut. Sebagai anggota klan ekor sembilan, dia tentu tahu apa artinya ini. Lin Xuan mengingatkannya, kamu tidak memiliki latar belakang yang kuat di sini, jadi lebih baik tidak menunjukkan bakat seperti itu. Kinsianer menganggup. Saya mengerti. Terima kasih. Lin Xuan tersenyum. Apa yang kau ucapkan terima kasih padaku? Kau sudah memberikan dirimu kepadaku. Bagaimana mungkin aku tidak membantumu? Kamu, wajah Kinsianer memerah. Katak itu berseru, sial, aku datang terlambat. Apa yang telah aku lewatkan? Enyahlah. Kinsianer menendang katak itu hingga melayang. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Lin Xuan bertanya. Kinsianer berkata, aku harus kembali. Jika aku tidak kembali dalam waktu lama, mereka akan mencariku dan menginterogasiku. Pada saat itu, rahasianya akan terungkap. Lin Xuan menganggup. Kembalilah ke Gua Green Hill terlebih dahulu. Kita akan saling menghubungi lagi. Bagaimana denganmu? Tanya Kinsianer. Lagi pula, Lin Xuan telah membunuh banyak ahli dari puncak etiril. Jika dia menjadi sasaran puncak etiril, itu akan merepotkan. Lin Xuan tersenyum. Mereka tidak bisa menangkapku. Mereka berdua mengucapkan selamat tinggal dan Kinsianer kembali. Lin Xuan naik ke udara dan terbang ke arah lain. Kinsianer tidak kembali ke gua, tetapi kembali ke istana di atas laut tanpa batas. Bagaimanapun, kali ini dia kembali bersama yang lebih tua. Ketika dia sampai di laut terdekat, dia merasakan suasana yang luar biasa tegang. Dia sangat gugup. Dia ingin kembali dengan tenang. Tiba-tiba, dia merasakan sekelompok orang berjalan ke arahnya. Pemimpinnya adalah seorang pria yang berkata dengan dingin, Kinsianer, kemana kamu pergi? Mari ikut aku menemui yang lebih tua. Kinsianer tercengang. Bukankah masalahnya sudah ditemukan? Dia hanya bisa menguatkan diri. Orang di depan mencibir, jangan lupakan identitasmu. Meskipun kamu dari klan Green Hill, kamu berasal dari dunia lain. Kau bukan pangeran atau putri. Beraninya kau menyelinap keluar tanpa perintah. Tunggu saja hukuman datang. Kinsianer menghela napas lega. Tidak masalah jika dia dihukum. Paling-paling, dia akan dikurung selama beberapa hari. Atau dia akan diminta untuk melakukan lebih banyak misi. Asal rahasia mereka belum terbongkar. Memang, Kinsianer dihukum. Setelah kembali, dia mungkin tidak akan bisa keluar lagi. Dia senang menyendiri. Setelah menunggu selama dua hari, orang-orang ini pergi. Mereka tampaknya tidak memperoleh apapun. Ditambah dengan kematian para ahli puncak etiril, orang-orang ini tidak berani tinggal di sini. Oleh karena itu, mereka pergi dengan tergesa-gesa. Di sisi lain, Lin Suan dan saudara kodok sedang dalam perjalanan. Nak, kemana kita akan pergi selanjutnya? Saudara kodok bertanya. Lin Suan berkata, Aku tidak tahu. Aku membawa peta. Itu pasti tempat harta karun. Saya tidak tahu di mana itu. Coba saya lihat. Saudara kodok melihat dan berkata, Ini adalah pecahan peta. Apakah kamu sudah mendapatkan sisanya? Lin Suan menggelengkan kepalanya. Tidak, aku mendapatkan peta ini secara kebetulan. Dengan peta ini, aku mendapat kunci menuju laut tanpa batas. Lin Suan mengeluarkan kuncinya. Itu adalah kunci perunggu. Kunci itu sangat sederhana dan terdapat banyak sekali rune di atasnya. Kunci itu memancarkan aura misterius. Saudara kodok melihatnya cukup lama tetapi tidak dapat memahaminya. Itu pasti kunci ke suatu tempat. Itu pasti ada hubungannya dengan peta. Nak, sepertinya aku tidak mencarinya dengan benar. Dan Little White, bukankah di ahli dalam menemukan harta karun? Biarkan dia mencarinya. Si putih kecil melotot marah ke arahnya dan berkata malas, Aku tidak tertarik. Sesungguhnya, minat si kecil tertuju pada segala jenis buah-buahan roh dan ramuan roh. Lin Suan berkata, Saya tidak terburu-buru. Hal-hal ini hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Jika saya tidak dapat menemukannya, saya tidak akan pergi. Saya keluar kali ini untuk mencari beberapa peluang. Juga, aku ingin tahu lebih banyak tentang bintang kaisar terkubur dan melihat apakah ada sisa-sisa kaisar. 4.495 Wilayah yang diperintah oleh puncak berkabut tidak terbatas dan mengandung rahasia serta legenda yang tak terhitung jumlahnya. Di antara mereka, ada beberapa kota kuno yang telah ditinggalkan sejak zaman kuno. Tidak ada yang tahu waktu pastinya, tetapi tidak ada yang berani bertindak kejam di kota-kota kuno tersebut. Tempat ini sangat sakral dan memiliki aura yang tak terduga. Namun, pada hari ini, sesuatu terjadi di kota kuno Kiankun yang mengejutkan banyak orang di kota itu. Pada hari ini, desahan lama terdengar dari kota kuno Kiankun. Seolah-olah terngiang di telinga setiap orang. Hal ini mengejutkan banyak orang. Setiap malam bulan Purnama, mereka akan mendengar desahan seperti itu. Alhasil, berita itu pun menyebar dengan cepat. Banyak ahli datang untuk menyelidiki, tetapi akhirnya, mereka tidak menemukan apapun. Akan tetapi, pada malam bulan Purnama ini, selain desahan lama, seluruh kota kuno Kiankun berguncang. Rasanya seperti hendak naik. Orang-orang di kota itu terkejut. Berita itu pun tersebar luas dan banyak orang yakin bahwa telah terjadi perubahan di kota kuno itu. Barangkali, rahasia terpendam yang legendaris itu akan segera terungkap. Untuk sesaat, banyak orang siap untuk menuju ke sana. Dikatakan bahwa enam gua surga pun telah menerima berita tersebut dan berangkat ke sana. Bahkan Ethereal Peak akan mengirim orang untuk menyelidiki. Lin Suan juga menerima berita itu. Dia mengambil peta dan menemukan bahwa kota kuno Kiankun tidak jauh dari mereka. Mereka akan tiba setelah terbang selama sekitar lima hari. Oleh karena itu, ia siap berangkat. Kota kuno Kiankun sangat megah dan tidak dapat dilacak. Itu seperti binatang purba yang berdiri di antara langit dan bumi. Tembok kota itu sangat tinggi, dan ada rune yang berkelap-kelip di atasnya dengan kekuatan misterius. Di gerbang kota, ada dua patung yang tingginya seribu meter dan seluruhnya berwarna hitam. Mereka memiliki aura yang megah dan memberikan orang kesan agung saat mendekat. Merasakan aura yang mengerikan ini, Lin Suan juga merasa takjub. Benar-benar mengejutkan, seperti yang diharapkan dari sebuah kota kuno. Pada saat ini, dia telah mengubah penampilan dan identitasnya. Lagi pula, dia tidak ingin menjadi sasaran orang-orang dari puncak etiril. Dan kali ini, dia tahu bahwa banyak ahli dari gua surga juga akan datang. Menyembunyikan identitasnya mungkin akan menyelamatkannya dari masalah yang tidak perlu. Katak itu juga merasa takjub. Ia merasa bahwa kota ini pasti memiliki harta karun. Peri itu cukup rupawan. Katak itu melihat ke arah orang dikejauhan dan meneteskan air liur. Bocah, ini sangat cocok untukmu. Kau ingin aku membantumu merebutnya. Lin Suan meliriknya, sebaiknya kau tetap bersikap tenang di sini. Orang-orang di sini semuanya sangat kuat. Kalau tidak, mereka mungkin akan menangkapmu dan membakarmu. Orang-orang di sekitarnya semua terkejut. Apakah kodok ini ingin mati? Tidakkah kamu tahu kalau mereka berasal dari gua surga Green Hill? Pemimpin kelompok itu adalah pemimpin dari Heavenly Abode. Dia adalah Saint King tahap akhir. Namun, memang banyak peri yang mengetahui tentang gua surga. Setiap orang di antara mereka tak ada tandingannya. Yang memakai gaun ungu seharusnya peri Yin Su. Banyak orang memandang sosok ungu itu dengan rasa iri di mata mereka. Lin Suan menoleh dan senyum muncul di wajahnya. Wanita itu lagi. Ini bukan pertama kalinya dia melihatnya. Saat pertama kali mereka bertemu, dia hanya menonton pertempuran dari jauh. Saat itulah dia membunuh Tuan Ling Su. Orang-orang dari gua surga King Qiu turun. Orang yang memimpin tim itu adalah Penatua Tianyin. Sebelumnya, dia pergi ke laut tanpa batas tanpa hasil apapun. Baru-baru ini, dia menerima kabar, jadi dia datang ke sini, kota kuno Kiankun. Pada saat ini, sambil menatap kota kuno yang megah itu, dia pun mendesah penuh emosi. Dia berharap bahwa dia akan mendapatkan sesuatu kali ini. Yin Su juga berada di sisinya. Sebagai murid luar biasa dari gua surga King Qiu, dia sangat dihargai. Kali ini, kultivasinya telah mencapai titik jenuh. Jika dia ingin menerobos ke alam Raja Suci, dia masih Oleh karena itu, dia bersiap datang ke kota kuno Kiankun untuk memperjuangkan kesempatannya sendiri. Merasakan tatapan iri yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya, Yin Su mengabaikan semuanya. Sebagai peri yang tak tertandingi, putri kesayangan surga, dia telah menerima perhatian puluhan ribu orang sejak dia masih muda. Akan tetapi, orang yang dapat menggerakkannya belum muncul. Tiba-tiba jantungnya berdebar kencang, dan ketakutan besar pun muncul. Dia menoleh tiba-tiba, memperlihatkan ekspresi bingung, memberinya perasaan yang familiar dan menakutkan. Dia melihat sekelilingnya tetapi tidak menemukan apapun. Namun, dia melihat suatu sosok. Orang itu mengenakan jubah merah, tetapi wajahnya sangat tidak dikenal. Di bahunya, ada seekor monyet kecil, dan di sampingnya ada seekor kodok. Aneh sekali. Pria ini memberinya perasaan yang tak terlukiskan. Dia nampaknya pernah melihatnya sebelumnya, tetapi dia tidak dapat mengingatnya. Terlebih lagi, dari tatapan tenang pihak lain, dia sebenarnya merasakan semacam ketakutan dari lubuk hatinya. Adik perempuan Su, ada apa? Di sampingnya, orang-orang dari gua surga Bukit Hijau bertanya dengan khawatir. Yin Su menggelengkan kepalanya. Tidak ada apa-apa. Dia mengalihkan pandangannya. Namun, dua sosok mengangkat kepala dan melihat ke arah tatapan Yin Su. Ketika mereka melihat Lin Suan, kilatan dingin muncul di mata mereka. Seekor katak ingin makan daging angsa. Huff. Mereka mencibir dan mengabaikannya. Selain orang-orang dari gua surga Bukit Hijau, Lin Suan juga melihat orang-orang dari gua surga lainnya. Bahkan orang-orang dari gua surga Seribu Gunung juga datang. Lin Suan menyadari bahwa kebanyakan orang yang datang kali ini adalah Sein King. Tampaknya mereka adalah ahli sejati dari gua surga. Bahkan ada beberapa yang belum pernah dilihat Lin Suan sebelumnya. Sepertinya mereka baru saja keluar dari pengasingan. Atau mungkin mereka adalah orang-orang yang datang dari luar untuk melakukan misi. Orang-orang ini semuanya adalah para ahli dan jenius yang kuat yang telah mengalami ratusan pertempuran. Kemunculan mereka mengejutkan banyak orang. Tampaknya kali ini, pasti akan ada badai di kota Kunokian Kun. Ayo, ayo masuk juga, kata Lin Suan pada katak itu. Kemudian, mereka juga melangkah maju. Setelah masuk, suasananya sangat ramai. Jalanannya sangat lebar. Tidak ada masalah bagi puluhan monster untuk berjalan berdampingan. Ada juga pavilion yang tersebar di mana-mana seperti bintang di papan catur. Ada restoran, penginapan, pavilion senjata, ruang ramuan, dan lain-lain. Keduanya berseru sambil berjalan. Tiba-tiba sang katak melihat sebuah aula yang bahkan lebih megah dari istana kekaisaran. Ia terbang keluar dari dalam dan mencium berbagai macam makanan. Ia berkata, Aku lapar, ayo masuk dan makan. Lin Suan melihat dan mendapati pelakat di daya aula itu bertuliskan, Aula Alam Semesta Pertama. Nama yang sangat mendominasi. Dia mengangguk. Baiklah, ayo pergi. Mereka masuk ke dalam. Pada saat ini, sebuah ejekan datang dari samping. Tersesat, ada kodok yang ingin masuk ke sini. Bisakah Anda membelinya? Setiap butir beras di aula pertama Alam Semesta adalah harta surgawi, dan harganya dihitung dalam sum-sum naga. Hanya kalian berdua saja, saya pikir sebaiknya kalian tidak mempermalukan diri sendiri di sini. Lin Suan sedikit mengernyit dan melihat ke samping. Dia melihat beberapa orang berjubah hijau berjalan keluar. Pemimpinnya adalah seorang pria jangkung yang tampak sangat sombong. Di sampingnya ada seorang pria pucat berambut pendek dengan pedang di punggungnya. Itu berkedip dengan cahaya dingin. Keduanya telah mencapai Alam Sagi Agung, dan dilihat dari token yang mereka kenakan, mereka pasti berasal dari gua surga Kingqiu. Lin Suan mengenali mereka sekilas. Mereka adalah dua orang yang mengikuti Yin Su saat itu. Mereka adalah Ye Shaofeng, sang pahlawan rubah. Keduanya menatap Lin Suan dengan niat membunuh. Anak ini berani mengintip adik perempuan Su. Mereka tidak akan memaafkannya. 4.496 Kakak senior, apa yang kalian tunggu? Suara Yin Su datang dari belakang. Dia berjalan mendekat, dan wangi yang aneh tercium, menyebabkan mata banyak orang berbinar. Kedua orang di depannya juga tersenyum. Adik Su, kami menunggumu. Ayo berangkat. Yin Su menganggup dan berjalan mendekat. Ketika dia melihat Lin Suan, dia tercengang lagi, dan matanya dipenuhi dengan kebingungan yang lebih dalam. Ketika Ye Shaofeng melihat pemandangan ini, dia bertanya, Adik perempuan Su, apakah kamu kenal orang ini? Yin Su menggelengkan kepalanya. Tidak, ayo pergi. Dia menganggup sedikit pada Lin Suan lalu berjalan masuk. Nak, kalau saja kau tidak menghentikanku tadi, aku pasti sudah menamparkan mereka. Sialan, katak itu begitu marah hingga menghentakkan kakinya. Beraninya kau memanggilku kodok. Yang diinginkannya hanyalah menghancurkan wajah mereka. Wajah Lin Suan juga dingin. Tidak apa-apa, kita tunggu saja. Aku akan mengingat kedua orang ini. Aku tidak akan membiarkan mereka pergi. Mereka berdua berjalan maju. Pada saat itu, orang lain berjalan mendekat dan berseru. Dia melompat. Lin Suan menoleh dan menampakkan ekspresi terkejut. Khin Sianer, apakah dia ada di sini juga? Lin Suan berkata sambil tersenyum. Apakah kamu tidak dihukum? Khin Sianer awalnya tertegun, tetapi kemudian dia mengerti. Lin Suan telah mengubah penampilannya. Dia berkata, awalnya, saya akan dihukum, tetapi karena suatu alasan, penatua Tianjin membawa saya ke sini. Lin Suan dan Khin Sianer berjalan masuk. Selama waktu ini, Khin Sianer juga memberitahu Lin Suan beberapa hal aneh di kota kuno Kiankun. Lin Suan juga terkejut setelah mendengar ini. Ada desahan bahkan sebelum bulan Purnama. Terlebih lagi, kota Kiankun tampaknya akan bangkit. Aneh sekali. Tidak heran banyak ahli berkumpul di sini. Mereka berdua memasuki aola dan menuju ke lantai dua. Mereka menemukan tempat di dekat jendela dan duduk. Adik perempuan Khin, mengapa kamu ada di sini? Pada saat itu, terdengar suara terkejut. Seorang wanita berpakaian ungu berjalan mendekat. Itu adalah Lin Su. Lin Su menatap Sian, R dengan sangat terkejut. Dia menatap Lin Suan lagi, ada sedikit keraguan di matanya. Lalu, dia tersenyum. Saudari muda Khin, tuan muda ini tampak asing. Apakah kamu tidak akan memperkenalkannya? Khin Sianer tertegun pada awalnya, tetapi dia segera menyadari bahwa Lin Suan tidak bersedia mengungkapkan identitas aslinya. Ini adalah tuan muda si gila pedang. Saat Lin Suan berada di gua surga Bukit Hijau, ia menggunakan nama Maniak Pedang. Sekarang, Khin Sianer tentu saja mengatakannya lantang. Maniak Pedang. Lin Su terkejut. Dia memikirkannya dengan saksama dan tidak ingat ada orang yang menggunakan nama ini. Karena itu, dia bertanya di surga manakah pangeran gila pedang itu berada. Aku bukan dari alam surgawi. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Orang yang dingin sekali. Fonem terkejut. Orang harus tahu bahwa dengan kecantikannya, selama seorang pria melihatnya, mata mereka pasti akan memerah dan mereka pun akan berusaha menjilatnya. Namun, lelaki di depannya itu tampaknya tidak peduli sama sekali. Bahkan, ia tampak tidak ingin berbicara dengannya. Hal ini membuatnya merasa kalah. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah dia tidak bisa dibandingkan dengan Khin Sianer? Dia menarik kembali pikirannya dan berkata, Kakak Senior Khin, karena kamu adalah temanmu, ikutlah denganku. Khin Sianer awalnya ingin menolak, tetapi Lin Sia berkata tidak apa-apa. Lalu, sekelompok orang itu berjalan maju. Lin Suan dan yang lainnya hanya duduk di kursi biasa, tetapi Poneme membawa mereka ke kursi VIP. Ada halaman tersendiri di dalam. Kali ini, mereka pergi ke pavilion awan ungu, yang terletak di sebelah timur Aula Utama. Ada halaman kecil lainnya. Setelah masuk, interiornya tampak seperti surga. Ada banyak orang berdiri di depan mereka. Sebagian dari mereka berasal dari gua surga, dan sebagian lagi berasal dari gua surga lainnya. Saudari Mudasu, kamu kembali. Ye Saofeng berbalik dan tersenyum. Dia berjalan mendekat untuk menyambut mereka. Namun, ketika dia melihat Lin Suan dan Lin Suan di samping Poneme, dia mengerutkan kening. Nak, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Apakah seekor katak memenuhi syarat untuk datang ke sini? Sialan kau, kodok itu melompat. Kalau kau tidak terima, aku akan melawanmu 300 ronde. Kau percaya aku tidak akan menamparmu sampai mati. Kamu mau mati. Wajah Ye Saofeng menjadi gelap, dan aura seorang penguasa bijak menyebar dari tubuhnya. Peristiwa itu menyebabkan langit dan bumi di sekitarnya berguncang. Apa yang telah terjadi? Orang-orang di depan juga menoleh. Apakah kalian tidak menghormati kami dengan bertarung di sini? Saudara muda bela diri, apa kabar? Hurenji juga berjalan mendekat. Ekspresinya dingin. Dia secara alami melihat Lin Suan dan katak itu, dan langsung mengerutkan kening. Poneme berkata, Saudara bela diri senior, jangan marah. Dia adalah seseorang yang aku bawa ke sini. Mereka berdua adalah teman dari Junior Martial Sisterkin. Hurenji menatap Kinsianer, dan secercah cahaya muncul di matanya. Dia teringat orang ini, yang baru saja datang dari dunia lain. Dia mengasingkan diri tidak lama setelah dia tiba, dan mereka jarang bertemu. Dia tidak menyangka dia akan datang kali ini. Seketika, dia tersenyum. Jadi itu adalah Junior Martial Sisterkin. Kalau begitu, aku akan memberikan muka pada Saudari bela diri Juniorkin. Dia melambaikan tangannya dan datang ke sisi Kinsianer. Kinsianer memegang lengan Lin Suan, mengangguk, dan berkata, Terima kasih, Saudara bela diri Senior Hu. Kemudian, dia memegang tangan Lin Suan dan berjalan masuk. Ekspresi Hurenji membeku, menatap punggung mereka, wajahnya berubah dingin. Kakak Senior Hu, apakah kamu menyukai gadis ini? Ye Saofeng bertanya. Hurenji tidak mengatakan apa-apa. Ye Saofeng tersenyum. Saudara Senior, jangan khawatir, aku akan membantumu nanti. Dengan itu, mereka pun berjalan mendekat. Ada banyak kursi di depan, dan katak langsung melompat ke kursi terbaik dan duduk. Banyak sekali orang berseru, dan wajah Ye Saofeng menjadi gelap. Namun, Hurenji tidak mengatakan apa-apa. Dia akan membiarkan kodok itu merasa puas diri untuk sementara waktu terlebih dahulu. Dia akan menguliti kedua kodok ini hidup-hidup dan mencabut uratnya. Poneme memperkenalkan Kinsianer dan Lin Suan. Adapun Lin Suan, semua orang mengabaikannya. Dia bahkan bukan surga gua, jadi dia mungkin tidak memiliki status apapun. Namun, semua orang memperhatikan Kinsianer dengan saksama. Bagaimanapun, penampilan Kinsianer tidak kalah dengan Poneme. Bahkan, dia lebih cantik dari Poneme. Selain itu, dia adalah pendatang baru, jadi seharusnya lebih mudah untuk merayunya. Kakak bela diri Junior Kin, aku dari surga gua bulu terbang. Saudari muda Kin, aku dari surga gua roh ungu. Saudari muda Kin, jika kau mengalami kesulitan, jangan ragu untuk datang kepadaku. Orang-orang di sekitar mulai memperkenalkan diri. Mereka adalah para jenius dari surga gua atau para ahli dari ras kuno lainnya. Singkatnya, identitas mereka luar biasa. Orang-orang ini semua menatap Kinsianer dengan sedikit gairah di mata mereka. Jelas saja mereka semua tertarik pada Kinsianer. Kakak Senior Sianer, duduklah bersamaku. Pada saat ini, Hu Renji berdiri dan berkata sambil tersenyum. Begitu dia berkata demikian, orang-orang di sekitarnya pun ikut terkejut. Tampaknya Hu Renji juga tertarik pada Kinsianer. Lagipula, mereka berdua pasti berasal dari klan Ruba Ekor Sembilan. Karena Hu Renji terpikat pada Kinsianer, banyak orang yang menyerah pada ide itu. Hu Renji ini tidak lemah. Di antara generasi muda surga gua Kingqiu, dia pastinya menduduki peringkat sepuluh besar. Kinsianer juga tercengang. Dia berkata, tidak perlu, aku akan duduk di sini. Orang ini benar-benar menolak. Banyak orang terkejut. 4.497 Ye Sao Feng berkata, adik junior Kin, kamu baru saja datang ke gua Kingqiu, jadi kamu tidak tahu. Kakak senior Fox kami jarang mengundang orang untuk duduk bersamanya. Kakak senior Fox jelas masuk dalam jajaran sepuluh besar generasi muda, bahkan dia punya peluang masuk dalam lima besar. Merupakan suatu kehormatan besar untuk duduk di sampingnya. Tidak perlu. Kinsianer menggelengkan kepalanya, lalu meraih tangan Lin Suan dan berkata, aku akan duduk di sini. Maksudnya jelas. Orang-orang di sekitar menatap Lin Suan. Mungkinkah orang ini dan Kinsianer adalah rekan kultifasi? Mereka tidak menyangka kubis yang sebaik itu akan diambil oleh seekor semut. Mereka menatap Lin Suan dengan pandangan meremehkan. Beberapa dari mereka bahkan memiliki niat membunuh di mata mereka. Wajah Hurenji kembali gelap. Kinsianer telah menolaknya dua kali. Tidak ada seorang pun yang berani menolaknya dua kali. Ada juga sedikit rasa dingin di matanya. Adik Sianer benar-benar tidak bisa didekati. Apakah ini rekan kultifasi adik Sianer? Kekuatannya tidak terlalu bagus. Tampaknya dia bukan Raja Suci. Semua orang di bawah level Saint King adalah seekor semut. Apakah Junior Sister Sianer pernah mendengar hal ini sebelumnya? Jelaslah bahwa dia sedang mengejek Lin Suan dengan kata-kata itu. Benar saja, Ye Sao Feng juga tertawa saat mendengarnya. Dari gua atau keluarga manakah si gila pedang ini berasal? Saya seorang pembudidaya nakal, Lin Suan berkata dengan ringan. Seorang pembudidaya nakal, tidak heran. Ye Sao Feng mencibir, dia masih seorang yang mulia. Yang terlemah di sini adalah Raja Sein setengah langkah, dan banyak yang bahkan merupakan Raja Sein. Apakah menurutmu kamu memenuhi syarat untuk duduk bersama kami? Wah, kalau aku jadi kamu, aku sudah lama pergi dari sini karena aku tidak tega tinggal di sini. Mendengar kata-kata Ye Sao Feng, yang lainnya juga tertawa. Kata pria dari gua bulu terbang. Wah, kamu bilang kamu tidak memenuhi syarat untuk datang ke sini. Status kami di luar imajinasimu. Cincin dan kalung kami semuanya adalah senjata suci dan harta karun ajaib yang sangat kuat. Saya khawatir Anda belum pernah melihatnya seumur hidup Anda. Wajah Kinsianer langsung memucat, dan kemarahan muncul di matanya. Orang-orang ini terlalu hina. Mereka mengejek Lin Suan. Tercelah. Apalagi itu karena dia. Dia menatap Lin Suan dengan penuh rasa minta maaf. Namun, dia memperhatikan bahwa ekspresi Lin Suan tenang. Kinsianer mulai merasa gugup. Dia tahu kekuatan Lin Suan yang sebenarnya. Meskipun dia masih seorang venerate suci, membunuh Raja Suci tidak akan menjadi masalah. Itu karena ada lebih dari satu Saint King yang jatuh ke tangannya. Selain itu, yang telah dia bunuh berasal dari Misty Pig. Satu jari dari Misty Pig lebih berharga dari semua orang yang hadir. Lin Suan bisa membunuh orang seperti itu tanpa ragu, apalagi orang-orang ini. Jika orang-orang ini membuat Lin Suan marah, tidak seorang pun dari mereka akan dapat meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Memikirkan hal ini, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan mendesah, merasa sedih untuk orang-orang ini. Awalnya, mereka berasal dari surga yang sama, dan dia ingin membantu mereka. Namun, orang-orang ini mengejek Lin Suan, dan bahkan berniat jahat padanya. Tentu saja, dia harus melihatnya dengan dingin. Yin Su juga sedikit mengernyit. Bagaimanapun, Qin Xianer dan Lin Suan dibawa ke sini olehnya. Namun, mereka malah diejek dengan cara seperti itu. Katanya, semuanya, kenapa kalian harus melakukan ini? Bisakah kalian menunjukkan muka padaku? Begitu dia mengatakan ini, orang-orang dari surga lainnya berhenti berbicara dan menatap Ye Saofeng dan Hurenjie. Mata Hurenjie juga berubah dingin. Ye Saofeng berkata, adik perempuan supersonik, aku sarankan kamu untuk tidak ikut campur dalam masalah ini. Anda. Yin Su juga mengerutkan kening. Apakah mereka berdua benar-benar berpikir bahwa mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan hanya karena mereka adalah Raja Suci? Karena kamu tidak menyambut kami, aku akan pergi bersama Suster Junior Kin dan Pangeran Gilapedang. Pada saat yang sama, dia berkata, maaf, aku tidak memperlakukanmu dengan baik. Aku akan membuka halaman terpisah dan kita akan pergi ke sana untuk makan. Setelah itu, dia ingin pergi bersama Lin Suan. Lin Suan tidak punya niat untuk pergi. Kin Sianer menatap Yin Su sambil tersenyum di wajahnya. Terima kasih atas kebaikanmu, kakak senior Yin Su. Sepertinya masih ada orang baik di Green Hill Paradise. Lagi pula, kakak senior Yin Su adalah orang yang baik. Jika kakak senior Yin Su dalam kesulitan di masa mendatang, aku bisa membantunya. Mau pergi? Huren Jie pun tersenyum saat melihat adegan ini. Kau boleh pergi jika kau mau, tetapi kau sendiri yang harus keluar. Kalian berdua tidak bisa pergi. Dia menatap Lin Suan, lalu Yin Su dan Kin Sianer. Sudut mulut Ye Saufeng juga terangkat membentuk senyuman. Karena Huren Jie tertarik pada Kin Sianer, Yin Su adalah miliknya. Dia telah lama mengejar adik perempuannya ini, tetapi adik perempuannya selalu menemukan alasan untuk menolaknya. Kali ini, dia pasti tidak akan membiarkan pihak lain lolos. Wajah Yin Su berubah saat mendengar ini. Sialan, orang ini juga memikirkanku. Kin Sianer menghela nafas. Orang-orang ini benar-benar mencari kematian. Mencari kematian, dia siap menonton pertunjukan yang bagus. Lin Suan berdiri dan berjalan maju. Dia datang di depan Huren Jie dan berkata dengan dingin. Keluar. Bagaimana? Mengapa kamu tidak menunjukkannya padaku? Nak, kamu mau mati. Aku tidak menyerangmu tadi karena kedua adik perempuanku. Beraninya kau menantangku. Apakah kau percaya aku bisa membunuhmu dengan satu gerakan? Bahkan jika aku tidak membunuhmu, aku bisa mematahkan anggota tubuhmu dan menghancurkan kultifasimu. Dia sudah menjadi Saint King, dan Lin Suan hanya seorang Saint Venerable. Dia bisa membunuh Lin Suan dengan matanya. Namun, Lin Suan sedang mencari kematian. Benarkah begitu? Dengan kultifasimu, sudut mulut Lin Suan melengkung karena jijik. Lakukan saja. Biarkan aku melihat apakah kau punya hak untuk membunuhku. Semut bodoh. Aku akan memenuhi keinginanmu. Mata Huren Jie berkilat dingin. Dia benar-benar marah. Lin Suan bukan dari surga gua dan tidak memiliki identitas yang kuat. Jadi bagaimana jika dia membunuhnya? Memikirkan hal ini, dia melancarkan serangan telapak tangan. Di bawah serangan telapak tangan, seluruh dunia berguncang. Para jenius dari surga gua terkejut. Dia terlalu kuat, tidak heran dia berasal dari surga gua. Kekuatannya begitu dahsyat sehingga bahkan seorang raja suci dengan level yang sama tidak akan mampu menghalanginya. Belum lagi seorang santo yang mulia. Di bawah serangan telapak tangan, jiwa Lin Suan akan hancur. Orang-orang di sekitarnya mencibir. Lin Suan menatap serangan itu dan melancarkan serangan telapak tangan. Kamu berani melawan. Huren Jie tertegun. Kemudian, niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Hukum di telapak tangannya bahkan lebih mengerikan. Pada saat berikutnya, telapak tangan mereka bertabrakan. Ledakan. Suara guntur dan suara tulang patah terdengar. Orang-orang dari gua-gua surga tertawa. Adik Junior Kin, sungguh disayangkan. Aku khawatir rekan kultifasimu akan hancur. Mereka tersenyum dingin. Namun, pada saat berikutnya, ketika mereka melihat situasi di depan mereka, senyum di wajah mereka membeku. Lalu, ekspresi ngeri dan terkejut tampak di wajah mereka. Suara tulang patah terdengar. Kemudian, kabut darah memenuhi udara. Telapak tangan Huren Jie patah dan berubah menjadi kabut darah. Kemudian, lengannya patah. Pada akhirnya, separuh tubuhnya tercabik-cabik. Dia mundur dan meraung dengan gila. Sulit dipercaya bahwa dia berada dalam kondisi yang menyedihkan seperti itu. 4.498 Lin Xuan menarik telapak tangannya. Bahkan tidak ada retakan di telapak tangannya. Apa yang sedang terjadi, pihak lain tidak terluka dari bentrokan keduanya. Namun, Raja Bijak terluka parah. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Mata mereka hampir keluar dari rongganya. Ye Sao Feng bahkan lebih tercengang. Kakak seniornya, Huren Jie, telah dikalahkan. Bagaimana itu mungkin? Yin Su juga tercengang. Dia tidak dapat mempercayainya. Hanya Kinsianer yang tersenyum. Tampaknya naga itu akan segera bangkit. Orang-orang ini tidak beruntung. Dengan satu telapak tangan, Huren Jie hancur menjadi kabut berdarah. Kemudian, Lin Xuan terus berjalan maju. Ekspresinya sangat dingin dan tanpa emosi. Upil mata Huren Jie mengerut saat dia meraung dengan gila. Bocah sialan, beraninya kau menyakitiku. Matilah kau. Aku akan mengulitimu hidup-hidup. Aku akan mematahkan tulangmu. Aku akan membuatmu berharap mati saja. Bukan hanya kamu, tapi semua orang yang berhubungan denganmu akan masuk neraka. Terdengarlah suara gemuruh yang gila. Ye Sao Feng juga tersadar. Unggungnya sudah basah oleh keringat dingin. Pada saat ini, dia juga melompat keluar dan berkata, Bocah, beraninya ke menyakiti kakak senior Huren. Kau sudah mati. Kakak senior Huren berasal dari klan Qingqiu. Ayah dan kakek kakak senior Huren keduanya adalah tetua. Berlututlah dan terimalah kematianmu sekarang. Jika tidak, tamatlah riwayatmu. Lin Xuan mengangkat kepalanya dan melirik ke arah pihak lain. Ada sedikit rasa dingin di matanya. Tatapannya bagaikan pedang dewa saat dia menatap Ye Sao Feng. Ye Sao Feng sangat ketakutan hingga dia mundur dua langkah dan hampir jatuh ke tanah. Brengsek. Dia tidak percaya bahwa pihak lain hanyalah seorang raja bijak. Tatapannya seperti pedang suci yang akan menembus tubuhnya. Ye Sao Feng sangat takut hingga dia tidak berani berbicara. Lin Xuan menatap Huren Jie lagi. Huren Jie juga merasa bulu kuduknya berdiri. Ia merasa tubuhnya akan ditusuk oleh tatapan itu. Dia hanya bisa meraung untuk menunjukkan kesombongannya. Bocah, kau tahu siapa aku. Tahukah Anda bahwa banyak tetua dan tokoh terkemuka dari gua surga kita ada di sini saat ini? Asalkan mereka tahu kau sudah mati saat mereka tiba. Oh, begitukah? Kalau begitu, lanjutkan saja dan panggil bantuan. Lin Xuan berkata dengan acuh tak acuh. Aku akan memberimu kesempatan. Panggil semua tetua yang kau kenal. Niat membunuh yang dingin juga muncul di mata Lin Xuan. Sekarang kekuatannya telah meningkat pesat. Dia ingin melakukan pertarungan besar. Terlebih lagi, dia adalah murid pavilion Suantian. Bahkan jika Raja Suci yang tak tertandingi muncul, dia tidak akan bisa melarikan diri. Dia juga percaya bahwa orang-orang itu tidak akan berani menyentuhnya. Mendengar ini, orang-orang di sekitarnya tercengang. Bahkan Hurenji tidak mempercayainya. Apa yang dia katakan, pihak lain ingin dia mencari bantuan dari para tetua dan ahli. Apakah bocah nakal ini benar-benar mengira ia bisa bertarung melawan para tetua gua surga? Ini adalah kesempatan yang bagus. Bocah ini terlalu sombong. Dia buru-buru memberi tahu orang yang lebih tua. Di sisi lain, Ye Saufeng juga menunjukkan senyum ganas. Bocah yang tidak tahu batas ini pasti akan mati kali ini. Fonem juga tercengang. Apa yang dipikirkan si gila pedang ini? Ia menatapkin Sianer dan berkata, Adik, bawa Tuan Muda pergi dulu. Aku akan menangani situasi di sini. Namun, Sianer menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa mengubah keputusannya. Foneme mendesah. Mengapa suster Junior Kin ini begitu keras kepala? Dia tidak punya pilihan lain selain mencabut bel transmisi suara. Tuan, ada sesuatu yang terjadi di pihak saya. Bisakah Anda datang sebentar? Tidak butuh waktu lama bagi bel transmisi suara untuk kembali berbunyi. Suer, jangan khawatir tentang masalah ini. Keluarga Hurenji sangat kuat. Aku tidak bisa melawan mereka. Mata Foneme dipenuhi dengan keputus asaan saat mendengar berita ini. Siapa yang berani menimbulkan masalah di aula pertama langit dan bumi? Pada saat ini, suara dingin terdengar. Semua orang tercengang saat mereka melihat ke depan. Saat berikutnya, mereka melihat seorang pria tinggi berjalan mendekat. Pria ini tampan dan mengenakan pakaian mewah. Ia memiliki banyak artefaksin di tubuhnya. Hukum yang tak terbatas mengelilinginya saat ia mengangkat tangannya. Seolah-olah dewa telah turun. Di belakangnya ada seorang pria parubaya dengan wajah putih dan tidak berjanggut. Pria parubaya ini tampak seperti seorang sarjana. Ada kekuatan misterius di matanya. Siapa kamu? Lelaki dari gua surga bulu terbang itu mengerutkan kening dan bertanya. Siapa yang berani mencampuri urusan kita? Namaku Luo Fei Fan, dan aku juga pemilik aula pertama langit dan bumi. Pria itu berkata dengan bangga. Mendengar ini, orang-orang di sekitarnya berseru. Luo Fei Fan, pemilik aula langit dan bumi. Identitasnya luar biasa. Meskipun ini adalah pertama kalinya mereka berada di kota kuno surga dan bumi, mereka telah mendengar tentang pria ini. Dia adalah salah satu dari tiga tuan muda kota kuno langit dan bumi. Identitas dan kekuatannya tak tertandingi. Bahkan jika mereka melihatnya, mereka harus memperlakukannya dengan hormat. Kota kuno langit dan bumi telah diwariskan turun-temurun sejak lama. Keluarga Luo, sebagai salah satu dari tiga keluarga teratas di kota kuno langit dan bumi, memiliki latar belakang dan kekuatan yang mengerikan. Sebagai tuan muda keluarga Luo, identitas Luo Fei Fan sangat luar biasa. Oleh karena itu, orang-orang di sekitarnya terkejut. Ini adalah salah satu dari tiga tuan muda langit dan bumi. Sekarang setelah mereka bertemu dengannya, dia memang luar biasa. Banyak orang jenius dari gua surga yang gembira. Luo Fei Fan menatap Hurenji yang terluka dan sedikit mengernyit. Kalian bertengkar di sini. Jangan bilang kalian tidak peduli dengan aturan yang kubuat. Mereka bisa merasakan kemarahan dalam suara itu. Yang lainnya juga menghirup udara dingin. Meskipun mereka kuat, status mereka masih jauh dari sebanding dengan pihak lain. Bahkan ekspresi sang pahlawan Fulpera yang arogan pun berubah. Dia berkata, orang ini yang memulainya. Dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia menunjuk Lin Suan. Luo Fei Fan menatapnya. Dia juga menatap Lin Suan. Lalu dia berkata, apakah kamu melakukannya? Dia memutar balikan kebenaran. Lin Suan mendengus. Kamu seharusnya tahu siapa yang melakukannya. Siapa yang melakukannya? Luo Fei Fan bertanya. Mereka yang berasal dari gua surga lainnya. Mereka semua menunjuk ke arah Lin Suan. Iya, ini dia orangnya. Mereka tidak berani menyinggung Hurenji, apalagi Luo Fei Fan. Sepertinya kamu berhasil. Kalau begitu, berlututlah dan potong tanganmu. Merangkaklah keluar dari sini dan aku akan mengampuni nyawamu. Luo Fei Fan berkata dengan dingin. Dia tidak mengizinkan siapapun melanggar aturan yang ditetapkannya. Jika seseorang melanggar aturan, mereka harus membayar harganya. Lin Suan tersenyum ketika mendengarnya. Mengapa kamu tertawa? Luo Fei Fan mengerutkan kening. Lin Suan berkata, aku menertawakan kebodohanmu. Anda harus dikelilingi oleh banyak arrai di dunia. Tidak hanya ada barisan pertahanan, tetapi juga barisan observasi. Kau pasti sudah melihat apa yang terjadi sebelumnya. Kalau tidak, kau tidak akan datang ke sini sejak awal. Karena kamu sudah melihatnya, kamu pasti tahu siapa yang memprovokasiku pertama kali. Tapi kamu tetap menyerangku. Ini menunjukkan bahwa kamu bukan orang yang kuat. Kau tidak ingin menyinggung surga gua. Sebaliknya, kau memilihku, yang tidak punya latar belakang. Tapi aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu benar-benar bodoh. Orang-orang di sekitarnya terkesiap. Orang ini berani bertarung dengan Luo Fei Fan. Apakah dia ingin mati? Bahkan mereka tidak berani menyinggung Luo Fei Fan. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa keluar dari kota Kunokian Kun hidup-hidup. Bagus sekali, kau sedang mencari kematian. Ye Sao Feng tersenyum ganas. Sepertinya orang ini akan tamat tanpa kita berbuat apa-apa. 4.499 Luo Fei Fan juga tersenyum. Keberaniannya patut dipuji. Tahukah kamu, di kota Kunokian Kun, tak seorang pun berani melawanku, apalagi menantangku. Kamu yang pertama. Berbicara tentang ini, wajahnya menjadi muram, dan ada sedikit niat membunuh di matanya. Ruang di sekitarnya terus jatuh dan membeku. Bahkan para Raja Suci pun merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakang mereka. Kekuatan Luo Fei Fan jelas berada pada level Raja Sage dan sangat mengerikan. Jika orang seperti itu menyerang, tidak akan ada seorang pun yang mampu melawan. Sudah lama aku tidak bertarung, dan aku tidak menyangka kalau nanti aku bertarung lagi, aku akan membunuhmu, seekor semut. Anda seharusnya merasa terhormat. Ia mengulurkan jarinya, dan Dharma menari di angkasa, mengaduk angin antara surga dan bumi. Ketika dia menunjuk jarinya, bagaikan lautan luas yang mengalir deras. Semua orang terdorong mundur, dan wajah mereka pucat. Berdengung. Pada saat yang sama, cahaya yang sangat dingin keluar dari mata linsuan, seperti kilat. Dia melangkah maju dan mengepalkan tangannya. Dia melancarkan pukulan bagaikan seekor naga raksasa yang menyapu seluruh dunia. Ledakan. Pukulan ini, dengan kekuatan yang tak terkalahkan, merobek kekosongan menjadi berkeping-keping. Jarinya langsung hancur. Tidak hanya itu. Pukulan ini membuat Luo Fei Fan terpental. Luo Fei Fan seperti layang-layang yang talinya putus, dan langsung menghantam susunan itu. Dia terjatuh dan muntah darah. Retakan tak berujung muncul di tubuhnya, dan darahnya langsung mewarnai tanah menjadi merah. Orang-orang di sekitar gua surga itu menjadi gila. Apa yang mereka lihat, dia sebenarnya menyerang Luo Fei Fan. Terlebih lagi, dia melukai Luo Fei Fan dengan pukulannya. Seberapa kuat anak ini, mengapa dia begitu kuat? Pada saat yang sama, mereka merasa bahwa dia terlalu berani. Dia pasti tidak akan bisa keluar dari aulah pertama hidup-hidup. Luo Fei Fan terluka, dan pada saat yang sama, penjaga yang tak terhitung jumlahnya dengan pedang muncul di depannya. Mereka dingin dan kejam, dan semuanya menatap linsuan. Selama perintah diberikan, mereka akan menyerang dengan kejam. Pria parubaya berwajah putih dan tak berjanggut, yang mengikutinya, juga mengerutkan kening. Dia menatap linsuan dan berkata dengan dingin, kamu berani menyerang di sini. Apakah yang Anda maksud adalah pengawalnya? Kalau begitu, serang. Dia adalah orang yang tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah dan ingin menindas orang lain. Saya hanya memberinya pelajaran tentang bagaimana berperilaku. Pria parubaya itu tidak mengatakan apa-apa. Dia menutup kipas di tangannya, dan aura dingin yang menusuk muncul di matanya. Lintasan misterius yang tak berujung muncul di matanya, membentuk-bentuk heksagram. Kekuatan jiwa yang mengerikan terbang keluar dari matanya. Semua orang merasakan seolah-olah jiwa mereka akan runtuh. Ini adalah aura jiwa yang merusak. Pria parubaya ini adalah ahli dalam teknik mata. Tidak bagus. Ekspresi yinsu berubah jelek, dan bahkan kinsianer berseru. Serangan jiwa adalah yang paling berbahaya. Kecerobohan sekecil apapun dapat mengakibatkan kehancuran jiwa dan raga. Mata linsuan meledak dengan cahaya keemasan, dan pada saat yang sama, cahaya reinkarnasi muncul dan terbang ke depan. Dia berhasil memblokir heksagram lawannya. Hukum yang tak ada habisnya menghancurkan formasi susunan itu. Tidak seorang pun berani mendekati tempat mereka berdua berdiri. Pupil mata pria parubaya itu mengecil dan wajahnya memucat. Dia tidak menyerang lagi, hatinya dipenuhi rasa terkejut. Dia bukan orang biasa. Usianya kini 4.800 tahun, dan kultivasinya telah mencapai tahap akhir Saint King Rilem. Namun, sebelumnya ia pernah terluka dan jatuh ke tahap tengah. Sekarang, dia berada di kota Kunokian Kun, memulihkan diri dari luka-lukanya. Meskipun kultivasinya hanya di tahap tengah alam Saint Venerable, ia adalah seorang kultivator teknik mata. Teknik mata heksagram miliknya sangat mengerikan. Tak seorang pun di alam yang sama dengannya yang mampu menghalanginya. Kali ini, dia memilih untuk tinggal di keluarga Luo dan melindungi Luo Fei Fan karena keluarga Luo telah menyelamatkannya. Dia tidak menyangka akan menemui kejadian seperti hari ini. Tetua Tong, tolong jatuhkan dia, tekan dia. Aku ingin dia mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Aku ingin dia menyesal dilahirkan di dunia ini. Luo Fei Fan meraung dengan gila, wajahnya penuh dengan kebencian. Ia tak percaya bahwa dirinya dikalahkan oleh seekor semut. Ini merupakan penghinaan besar baginya. Hanya dengan menyiksa Luo Fei Fan dia bisa melampiaskan kebencian dalam hatinya. Tao Is Liu Mang sedikit mengernyit, namun dia tidak mengatakan apapun. Dia pun tidak menyerang. Luo Fei Fan berdiri dan berteriak dengan marah. Tetua Tong, aku sudah menyuruhmu untuk membunuhnya. Kamu tidak mendengarkanku. Dia benar-benar marah. Apa yang salah dengannya hari ini? Beraninya orang-orang di sekitarnya tidak mematuhi perintahnya. Tao Is Liu Mang mengerutkan kening erat. Sejujurnya, dia hanya melindungi Luo Fei Fan untuk membalas kebaikannya. Akan tetapi, Luo Fei Fan tidak memiliki kualifikasi untuk memerintahnya. Dia bahkan bisa mengabaikan ayah Luo Fei Fan, apalagi Luo Fei Fan. Saat dia, Tao Is Liu Mang, merajalela di dunia, orang-orang ini bahkan belum lahir. Tentu saja ada alasan lain mengapa dia tidak menyerang. Dia terlalu terkejut. Meskipun pemuda di depannya hanya seorang venerate suci palsu, yang jauh lebih rendah kualitasnya darinya. Akan tetapi, teknik mata tadi telah membuatnya benar-benar tercengang. Dia merasakan kekuatan reinkarnasi di mata Luo Fei Fan. Hanya ada satu orang di daerah ini yang dapat mengendalikan kekuatan semacam itu. Dia berasal dari puncak etiril, dan dia adalah orang luar biasa di puncak etiril yang dapat mengendalikan kekuatan reinkarnasi. Pemuda di depannya berasal dari puncak etiril. Terlebih lagi, dia memiliki status yang luar biasa. Bahkan jika keluarga Luo adalah salah satu dari tiga keluarga besar di kota Kunukiankun, mereka akan berakhir dalam keadaan menyedihkan jika mereka menyinggung orang seperti itu. Dia menggelengkan kepalanya sedikit saat memikirkan hal ini. Jika dia menyinggung puncak etiril, dia bisa pergi begitu saja. Dunia ini begitu besar sehingga dia bisa menemukan gunung untuk bersembunyi dan orang-orang itu tidak akan bisa menemukannya. Namun, keluarga Luo tidak dapat melakukan itu. Fondasi keluarga Luo berada di kota Kunukiankun. Begitu mereka menyinggung puncak etiril, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Taoise Liu Mang mendesah memikirkan keluarga Luo yang menyelamatkannya. Dia mengeluarkan jimat transmisi suara dan hendak mengirim transmisi suara ke kepala keluarga Luo sehingga dia bisa bersiap. Semua orang menunggu dalam diam, kulit kepala mereka kesemutan. Luo Fei Fan menghela nafas lega saat melihat jimat transmisi suara menyala. Hebat, itu pasti para ahli dari keluarga Luo. Begitu para ahli dari keluarga Luo tiba, anak ini pasti akan menyesalinya. Hahaha, anak ini sudah mati. Ye Sao Feng tertawa sinis. Setelah melukai Tuan Muda Luo, dia tidak akan bisa keluar dari olah hari ini bahkan jika dia memiliki sepuluh nyawa. Wajah Yin Su pucat saat dia berbisik, kalian berdua harus segera pergi. Qin Sianer juga terkejut. Anak ini terlalu melanggar hukum. Jika dia, dia tidak akan berani melakukannya. Namun, orang ini tampaknya selalu seperti ini. Dimanapun dia berada, dia akan selalu maju dan tidak seorang pun dapat menghentikannya. Melihat Lin Suan dan Qin Sianer tidak pergi, Sui Yi menghela nafas. Dia telah mencoba yang terbaik. Dengungan dengung-dengung. Pada saat ini, tim lain masuk dari luar. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua dan ada delapan sosok yang mengikuti di belakangnya. Saat orang-orang ini masuk, aura kuat mereka menekan segalanya. Hebat, tetua, Anda di sini. Ye Sao Feng berseru saat melihat ini. Hu Renji juga berdiri dan memperlihatkan senyum sinis. Tetua, tangkap anak ini. Aku akan membuatnya menyesal. 4.500 Sang tetua melambaikan tangannya, dan delapan pelayan perang melangkah maju. Di antara delapan pelayan tempur, tiga merupakan Raja Suci, dan lima sisanya merupakan Raja Suci setengah langkah. Semua orang merasakan hawa dingin di tulang belakang mereka ketika mereka menyerang bersama-sama. Nak, bukankah kau pandai berkelahi? Kenapa kau tidak datang dan memukulku? Beraninya kau menyerangku. Aku akan membuatmu berharap mati hari ini. Hu Renji meraung gila di luar. Dia akhirnya bisa membalas dendam. Sejujurnya, dia juga tercengang dengan kekuatan Lin Fan. Tapi kenapa? Sekarang karena sudah ada tiga Raja Suci dan lima Raja Suci setengah langkah di sini, tidak ada seorang pun yang dapat melawan mereka pada saat yang sama. Huh, Lin Suan mendengus dan menoleh ke arah Hu Renji. Cahaya kemasan muncul di matanya. Hu Renji memeluk kepalanya dan berlutut, gemetar. Sialan, beraninya kau menyerangku. Orang tua itu sangat marah. Yang lain juga terkejut. Bagaimana mungkin Hu Renji bisa begitu malu hanya dengan satu tatapan? Kekuatan anak ini terlalu mengerikan. Hu Renji merasa kepalanya hendak terbelah, dan jiwanya terluka parah. Rasa sakit ini lebih buruk daripada membunuhnya. Membunuh. Delapan pelayan perang melihat ini dan menyerang dengan ganas. Tuan mereka terluka, dan mereka pasti akan mencabik-cabiknya. Aura ketiga Raja Suci tak tertandingi. Tiga pedang berserk menebas, sementara lima orang lainnya memegang pedang perang di tangan mereka. Mereka membentuk formasi pedang dan menyerang. Cahaya bila pedang itu menusuk, dan membelah langit dan bumi. Cahaya pedang itu berkelebat, dan tak tertandingi. Hanya kamu, merasakan serangan orang-orang ini, mata Lin Suan menajam. Pada saat berikutnya, cahaya dingin muncul di matanya. Dari tubuhnya menyebar kekuatan, mengguncang langit dan bumi. Lalu, dia memukul dengan telapak tangannya. Begitu dia menggunakan segel penguasa manusia, dia bagaikan dewa perang yang tak tertandingi, menyapu bersih segalanya. Ketiga bilahnya langsung hancur. Kedelapan orang itu memuntahkan darah dan terlempar mundur, berubah menjadi kabut darah. Serangan ini begitu mengerikan hingga tak ada seorang pun yang dapat menandinginya. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Baik itu para ahli dari gua-gua surga atau orang-orang dari keluarga Luo, mereka semua tercengang. Mereka sekarang tahu bahwa mereka tidak dapat mengukur kekuatan anak ini berdasarkan tingkat kultivasinya. Anak ini jelas memiliki kekuatan seorang Raja Suci. Dan dia dekat dengan tahap tengah alam Raja Suci. Siapakah dia? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Kau sedang mencari kematian. Orang tua dari utopia Kingqiu juga berteriak dengan marah. Dia menamparkan dengan kedua tangannya, yang kemudian berubah menjadi dua cakar tajam, dan menyerbu. Kekosongan itu hancur berkeping-keping. Seperti badai, ia menyapu ke arah Lin Suan. Ekspresi Lin Suan serius saat dia menyerang dengan telapak tangan lainnya. Seketika, cakar tajam yang memenuhi langit terus-menerus hancur. Sang tetua merasakan adanya bahaya yang kuat dan buru-buru menggunakan tiga perisai untuk melindunginya. Menolak kekuatan yang merusak. Namun meski begitu, dia tetap terkena dampaknya. Tubuhnya tercabik-cabik saat ia terlempar, tidak mampu berdiri lagi. Kekuatan Lin Suan sangatlah dahsyat, ditambah lagi dengan fakta bahwa ia menggunakan segel penguasa manusia yang tak tertandingi, para tetua biasa tidak akan mampu menahannya. Dia melemparkan orang tua itu dengan satu serangan telapak tangan. Kemudian, dia terus berjalan maju. Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang berani menghentikannya. Ye Sao Feng sangat takut hingga dia berlutut di tanah dan terus gemetar. Hu Renji juga melarikan diri dari jiwanya. Dia melihat pemandangan ini dan meraung ketakutan. Sialan, apa yang coba kau lakukan? Beraninya kau membunuhku. Utopia King Kiu tidak akan membiarkanmu pergi. Lin Suan tersenyum. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu, tapi aku akan memotong anggota tubuhmu dan melumpuhkan kultifasimu. Itulah kata-kata yang digunakan pihak lain untuk mengancamnya, dan sekarang, dia membalasnya lagi. Dia tidak hanya mengatakannya, tetapi dia juga melakukannya. Cahaya pedang muncul di tangannya dan langsung memotong anggota tubuh lawan. Kemudian, dia menyerang dengan segel penguasa manusia dan menghancurkan kultifasinya. Hu Renji jatuh ke tanah dan berteriak dengan keras. Ia merasa tidak memiliki kekuatan lagi dan telah menjadi lumpuh total. Dia putus asa. King Kiu Utopia pasti tidak akan membangkitkan seorang cacat. Masa depannya mungkin akan lebih buruk daripada kematian. Jangan bunuh aku, tolong ampuni aku. Ie Sao Feng yang berada di sampingnya pun ikut bersujud dengan gila saat melihat pemandangan ini. Dia sungguh takut. Namun, ekspresi Lin Suan dingin. Dia juga memotong anggota tubuhnya dan melumpuhkan kultifasinya. Itu terlalu mengerikan. Cara ini bahkan lebih mengerikan daripada membunuh orang-orang ini. Selain itu, orang-orang dari gua surga lainnya juga merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Sebelumnya mereka juga mengejek orang ini. Apa yang akan terjadi pada mereka? Mereka tidak tahu. Beberapa orang bahkan ingin melarikan diri. Namun, tatapan Lin Suan menyapu mereka. Tiba-tiba, orang-orang ini berhenti dan semuanya ketakutan. Kami punya mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Tolong ampuni nyawa kami. Baik, Tuan Muda Si Gila Pedang, tolong biarkan kami pergi. Kami akan menjadi budakmu. Para jenius dari gua surga ini terus memohon belas kasihan. Sebelumnya mereka masih angkuh dan perkasa, tetapi sekarang mereka pemalu seperti tikus. Tidak seorang pun berani melawan Lin Suan. Lin Suan tidak mengatakan apa-apa. Di depannya, beberapa sosok berjalan keluar. Tiba-tiba, dunia berguncang, dan dao besar berkelap-kelip di bawah kaki mereka. Jelaslah, orang-orang yang datang sangat berkuasa. Ayah, akhirnya ayah ada di sini. Luo Fei Fan tertawa. Apakah orang ini kepala keluarga Luo? Orang-orang lain dari gua surga yang sama juga menghela nafas lega. Mereka tidak hanya memohon belas kasihan, tetapi mereka juga menunjukkan cibiran. Hebat, dengan penguasa yang tak tertandingi di sini, pihak lain pasti tidak akan bisa lolos dari kematian. Luo Yuan Shan melangkah masuk. Pada saat ini, ekspresinya tampak sangat berwibawa. Meskipun ia tampak seperti pria setengah baya, ia telah hidup selama hampir 4.000 tahun. Bagi seorang raja bijak, usia ini dianggap sangat tua, maka ia telah menemukan penggantinya. Itu adalah Luo Fei Fan, sebagai kepala keluarga berikutnya. Penampilan Luo Fei Fan sangat bagus, yang membuatnya sangat puas. Namun, kejadian hari ini sungguh membuatnya sangat khawatir. Luo Yuan Shan, seorang raja petapa tingkat akhir, tidak mengatakan apapun setelah dia muncul, tetapi auranya yang mengerikan menekan semua arah. Tidak ada seorang pun yang berani bersikap sombong dan semuanya diam saja. Qin Xianer juga gugup, orang yang sangat menakutkan, bahkan Lin Suan tidak bisa menahannya. Dia diam-diam melirik Lin Suan. Lin Suan tampak tenang, dia tidak bisa mengalahkan Raja Sage tahap akhir sekarang, tapi kenapa? Jika dia ingin pergi, pihak lain tidak dapat menghentikannya. Terlebih lagi, dia memiliki Ordo Suan Tian, jadi pihak lain pasti tidak akan berani menyentuhnya. Setelah Luo Yuan Shan tiba, dia mendatangi Taoist Liu Mang dan menanyakan sesuatu. Taoist Liu Mang berbisik beberapa kali, dan Luo Yuan Shan semakin mengernyit. Dia melirik Lin Suan, lalu berjalan mendekat. Melihat pemandangan ini, mulut Luo Fei Fan melengkung membentuk senyum. Hebat, ayahnya sendiri yang mengambil tindakan, anak ini pasti akan mati. Orang-orang di sekitar gua-gua surga juga merasa lega. Dengan matinya iblis ini, mereka akan aman. Hu Renji dan Ye Sao Feng yang lumpuh juga tersenyum. Mereka ingin melihat pihak lain mati dengan mata kepala mereka sendiri. Baik Qin Xianer maupun Yin Su sangat gugup. Mereka tidak tahu bagaimana Lin Suan akan mengatasinya. Lin Suan tampak tenang. Meskipun aura pihak lain menakutkan, tubuh ilahinya kuat. Namun, dengan tubuh sucinya, dia masih bisa menahannya. Dia hanya butuh waktu sekejap untuk memanggil Menara Gren Sage. Pada saat itu, sekuat apapun pihak lain, dia tidak akan bisa menyakitinya. Dalam sekejap mata, Luo Yuan Shan sudah datang ke sisi Lin Suan. Semua orang merasa gugup.